Malaysia dan Indonesia ini akan main di tanggal yang sama saudara-saudara Di hari yang sama tanggal 15 Januari 2024 Yang membedakan Malaysia main hari siangnya hari Sore harinya sementara Indonesia main malam harinya Dan semoga, semoga saudara-saudara semoga beruntung Semoga kedua negara ini sama-sama mendapatkan kemenangan Ya setidaknya hasil seri lumayan lah saudara-saudara Setidaknya hasil seri lumayan Tapi ya Halo saudara-saudara Jumpa lagi dengan komentator gadungan disini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan Akan ada yang kita perbincangkan, kita bacotin, kita cakap Kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara Di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam Kamboja, Timor Leste, Wakanda, Konoha Mana lagi, dan sekitarnya Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil Berdasarkan fakta dan bukan klaim Tidak ada muatan politik, kebencian atau provokasi saudara-saudara Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas Yang penting, sopan Dan untuk edisi hari ini, saudara-saudara Untuk edisi hari ini, kita akan melakukan preview Membicarakan tentang pertandingan pertama Piala Asia 2023 Yang kebetulan ini, saudara-saudara Kebetulan, saudara-saudara Baik tim nasional Malaysia, maupun tim nasional Indonesia Baik hari mau Malaya, maupun Garuda Itu akan bermain di hari yang sama Tanggal 15 Januari 2024, hanya berbeda jamnya saja Kalau hari mau Malaya itu mainnya kemungkinan siang menjelang sore Sementara Indonesia itu, tim Garuda itu bermain malam harinya Ini menarik dan ini unik, saudara-saudara Karena dua negara tetangga ini ya Dua negara tetangga yang bersaudara Akan bermain menghadapi pertandingan besar di hari yang sama Dengan target yang sama Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis Akan kita cakap, akan kita bacotin Di edisi kali ini, saudara-saudara Begini, saudara-saudara Jadi begini ya, jadi begini Saya nggak tahu ya, apakah ini kebetulan Apakah ini sudah ada sinyal dari langit Apakah ini, apa ya, cocokologi Tapi faktanya begini, saudara-saudara Pada pertandingan Piala Asia 2023 ini, saudara-saudara Tanggal 15 Januari ini, saudara-saudara Dua negara bertetangga Dua negara bertetangga Ya, bisa dibilang negara Negara yang akrab lah Akrab hubungannya Bersaudara Serumpun Atau apapun itu namanya Dua negara yang bertetangga Itu akan sama-sama menghadapi pertandingan pertama Lawannya juga adalah negara bertetangga Negara serumpun Negara jiran Negara yang, ya, bersaudara juga bisa Bersering bertengkar juga bisa Ya, ibarat kakak adik lah Nah, ini menarik, saudara-saudara Ini unik Unik dan menarik Saya nggak tahu apakah ini sudah diatur Dari panitia Dari AFC Atau memang ini adalah Tanda-tanda dari langit Sinyal dari langit Sudah suratan takdir seperti itu Saya nggak tahu Jadi begini Malaysia itu akan menghadapi Jordania Pada pertandingan pertama Piala Asia 2023 ini di Qatar Dan Sementara Indonesia Tetangganya Malaysia Sahabatnya Malaysia Saudaranya Malaysia Serumpun lah gitu Kalau saudara-saudara Nggak mau dibilang ya Serumpun Itu akan bertemu dengan Iraq Nah, baik Iraq maupun Jordania Itu juga sama Seperti Indonesia dengan Malaysia Bertetangga Serumpun Saudara Berbatasan dengan darat Jadi Tetangga yang cukup Kalau ada apa-apa Kalau ada masalah di Iraq Jordania membantu Kalau ada masalah di Jordania Iraq membantu Tetapi kadang juga Bersih tegang Bermusuhan Bertengkar Berkelahi Sama seperti Indonesia dengan Malaysia Kalau ada apa-apa di Malaysia Indonesia membantu Kalau ada apa-apa di Malaysia Indonesia Eh, kalau ada apa-apa di Indonesia Malaysia membantu Kalau ada apa-apa di Malaysia Indonesia membantu Hubungannya juga dekat Juga akrab Kadang juga Bertengkar Bermusuhan Ya macam-macam lah Campur aduk Dan ini adalah Faktanya Kemudian adalah Di sepak bola juga sama Sepak bola Iraq Juga bermusuhan Kadang bermusuhan dengan Sepak bola Jordania Supporternya juga sering Bertengkar Tetapi kadang juga Baik-baik saja Sama juga dengan Indonesia Sepak bola Indonesia Dengan Malaysia Jadi ini unik Dan yang menarik adalah Kedua negara ini Empat negara ini Akan bertemu di Pertandingan pertama Piala Asia Pertandingan pertama Hanya beda jamnya saja Malaysia itu Kalau nggak salah Itu main siang Menjelang sore Sementara Indonesia Sementara Indonesia itu adalah Malam harinya Saudara-saudara Malaysia akan main Lebih dahulu Saudara-saudara Main di sore hari Siang hari Menjelang sore Sore sebelum siang Setelah siang Maka kita bicarakan dulu Tentang Malaysia Saudara-saudara Malaysia melawan Jordania Kira-kira Kira-kira ini ya Pertanyaannya adalah Akan bermain dengan Sistem seperti apa Skema seperti apa Dan pemainnya seperti apa Itu yang menurut saya Banyak ditunggu oleh Penggemar bola sepak Di Malaysia Sporter Malaysia Kalau menurut saya Saudara-saudara Menurut si gadungan ini Saudara-saudara Yang ilmunya rendah sekali Malaysia ini ya Kim Pangun ini Menghadapi Jordania Tidak akan bermain Berbeda jauh Dari apa yang selama ini Sudah ditunjukkan Si Han Hasmi Akan tetap ada disitu Corbin Ong Akan tetap bermain disitu Ada Dion Kuls Juga tetap kemungkinan Akan bermain Kemudian Di depannya Kemungkinan masih Masih akan menghandalkan Faisal Halim Dan Aref Aiman Itu kemungkinannya Tidak jauh dari itu Hendrik itu juga Kemungkinan juga Masih akan dikasih Kesempatan bermain Sejak starting line up Nah strikernya Strikernya ini yang menarik Apakah Darren Locke Akan dimainkan Apakah Paulo Josue Akan dimainkan Atau justru si Romel Morales Nah Ini yang menjadi pertanyaan Kalau menurut saya Si kemungkinan Ada pada Bisa kalau enggak Josue Paulo Josue Kemungkinan si Darren Locke Saudara-saudara Kemungkinan akan menjadi striker Dan Kim Pangon ini Bukan tipe pelatih Yang senang melakukan eksperimen Ini kita harus akui itu Dari beberapa pertandingan Uji coba yang dijalani FIFA Match Day Maupun dikualifikasi Piala Dunia 2026 Itu terlihat sekali Dia Tipe pemain yang Apa istilahnya Anti Anti perubahan Anti perubahan Jadi dia Kalau sudah strik Strik begitu Jadi kalau dia sudah punya The winning team Pasti dia akan memainkan The winning team itu Dan the winning team itu Ya salah satunya Terdiri dari Faisal Halim Di kanan Kemudian Arief Aiman Di kiri Sayap Dua mereka akan bermain Dengan skema seperti itu 4-3-3 Tidak akan jauh dari 4-3-3 Mereka akan Mengandalkan Kecepatan Faisal Halim Mengandalkan Kecepatan Dan teknik Arief Aiman Itu Para Indonesia Saudara-saudara Sintayong ini adalah Cukup menarik Cukup menarik Karena kita ini Di Indonesia ini Kita belum tahu Sintayong akan bermain Dengan skema Seperti apa Starting line up Macam mana Kemudian game plan Macam mana Tidak ada yang tahu Karena memang Sintayong ini adalah Tipe pelatih yang misterius Beda dengan Kim Pangun Yang sudah jelas Sudah jelas Dia akan bermain Dengan cara seperti itu Sintayong itu Masih misterius Ini ada bagusnya Ada Ada bagusnya Ada juga tidak bagusnya Bagusnya ya Bagusnya ya Dia akan menjadi misterius Lawan tidak akan bisa Membaca Taktik dan strategi Yang digunakan Tetapi tidak bagusnya juga Kadang kan Eksperimen seperti ini Kadang tidak berjalan mulus Ketika Kok apa ya Para pemain Terkejut Ternyata yang main saya Sementara Dia bermain Bertandem dengan siapa Yang mungkin jahatnya Jarang bermain Nah itu Tetapi Kita harus menghargai itu Itu adalah pilihan Masing-masing Pelatih Pilihan taktik Dan strategi Masing-masing Kemungkinan Sudah-sudah Yang saya baca Yang saya baca Sintayong akan mengandalkan Tiga pemain belakang Bisa juga Lima Ditambah dua Wingback Wingback Bisa jadi Justin Hapner itu Akan bermain sebagai Holding midfielder Gelandang tengah Yang bersama dengan Ivar Jenner Menggalang Sebagai gelandang bertahannya Untuk melapis Ivar Jenner Sementara di sayapnya itu Bisa saja Ada Disitu Bisa Sandy Wals Bisa main Bisa juga Pratama Arhan Tetap main disitu Bisa juga si Yaakob Sayuri Bisa juga Asnawi Tergantung Kalau Asnawi Dia dalam kondisi bugar Asnawi bisa main Di wingback kanan Sementara di tengah Back tengah itu Bisa Rizky Rido Bisa Elkan Bagot Bisa Jordi Ahmad Itu kemungkinan Seperti itu Sementara di depan itu Ada kemungkinan Sintayong akan bermain Dengan Ya seperti biasa Tiga penyerang tetapi Dua penyerang sayapnya itu Akan diminta bertahan Rafael Struik bisa main disitu Kemudian si Ramadhan Sananta Juga bisa main disitu Kemungkinan Witan Bisa main disitu juga Di sayap Salah satu sayap Karena Sadir Ramdhani Tidak ada Tidak ada Sudah sudah Bisa jadi Adam Alis yang akan Dimainkan Atau Adam Alis bisa Bermain agak ke tengah Nah Ini menarik Ini selalu menarik Seperti itu Untuk membaca Taktik dan strateginya Sintayong Untuk membaca Skema Dan menurut saya Sintayong akan bermain Defensif Defensif dan super defensif Dia hanya akan mengandalkan Serangan balik Dan jadi Ini akan tergantung Pada kedisiplinan Para pemain Komunikasi para pemain Apakah para pemain Bisa tidak lagi Membuat kesalahan Atau tidak Nah itu kuncinya Ada disitu Saudara-saudara Karena Kalau sebagus-bagusnya Sistem defensif yang diterapkan Tetapi kalau pemain Melakukan error Melakukan kesalahan Ya percuma Saudara-saudara Dan sebagus-bagusnya Sistem defensif Tetapi kalau counter attacknya jelek Ya percuma Saudara-saudara Bagaimana dengan lawan Yang dihadapi Saudara-saudara Lawan yang dihadapi Malaysia dan Indonesia Kita Karena kita memulai dari Malaysia Otomatis kita juga Memulai dari Jordania Jordania ini Saudara-saudara Catatan statistiknya itu Menurut saya Tidak terlalu bagus Sepanjang 2003 Saudara-saudara Dari berbagai macam pertandingan itu Mereka lebih Banyak kalah Saudara-saudara Lebih banyak kalah Dan seri Mereka menang itu Hanya melawan Filipina Di friendly match Kemudian Jamaica Di friendly match juga Dan terbaru itu Yang mengejutkan Dia mengalahkan Qatar Saudara-saudara Qatar mengalahkan Qatar Di friendly match Sebelum piala Asia Tetapi Saudara-saudara Mereka juga kalah oleh Beberapa kali Misalnya kalah oleh Serbia Norwegia Azerbaijan Pernah juga Dikalahkan Iraq Eh Iran Saudara-saudara Iran Imbang dengan Iraq Juga mereka pernah Dan kalah adu penalti Dari Iraq Kemudian Imbang juga Dengan Tajikistan Dan yang paling baru Mereka dikalahkan oleh Jepang 1-6 Pada pertandingan Uji coba Sebelum piala Asia Itu setelah Dia mengalahkan Qatar Dia kemudian Dikalahkan oleh Jepang Saudara-saudara Dan Materi pemain Jordania ini Sebenarnya Tidak terlalu istimewa Menurut saya Menurut saya justru Lebih bagus Iraq Saudara-saudara Jadi Malaysia Sedikit lebih Diuntungan Karena Materi pemain Jordania ini Tidak terlalu istimewa Mereka juga punya Beberapa pemain Yang tampil Di Liga Super Malaysia Saudara-saudara Tampil di Liga Super Malaysia Seperti yang sudah Kita pernah bahas Sebelumnya Misalnya Yang main di Serangor Nur Al-Rawabdeh Itu dia main di Serangor Kemudian ada Fadi Awad Itu main di PDRM Tapi saya tidak tahu Apakah dia akan Dimainkan Melawan Malaysia Atau tidak Tetapi seharusnya Saudara-saudara Sebagai pemain Yang merumput Di Liga Super Malaysia Kemungkinan mereka Akan dimainkan Karena itu bisa Menjadi semacam Intelligent Spionase Semacam apa ya Ya sudah tahu lah Sudah tahu Karakter pemain-pemain Malaysia Jadi ini Pemain dua pemain ini Bisa saja dimain Tetapi bisa juga tidak Karena mereka juga punya Pemain seperti Musa Al-Tamari Itu main di Montpellier Di Perancis Saudara-saudara Ada juga yang Ibrahim Sadeh Itu main di Liga Qatar Striker mereka itu juga Bahaya Saudara-saudara Ali Olwan Itu main di Al-Samal Di Qatar Ada lagi Yasan Al-Naimat Itu juga main di Al-Ahli Di Qatar Jadi ya Tetapi ya Sudah-sudah Peluang Malaysia Untuk mengalahkan Atau bermain imbang Dengan Jordania Ini cukup besar Saudara-saudara Tadi Jordania Saudara-saudara Itu tadi Jordania Bagaimana dengan Tetangganya Irak Yang akan menjadi Lawan Indonesia Ini berat Saudara-saudara Berat Setelah Indonesia Dikalahkan secara Menyakitkan 1-5 di Basra Pada 16 November 2023 Pada kualifikasi Piala Dunia 2025 Mata 2026 Tadinya saya optimistis Ketika Indonesia Tampil di Piala Asia Tetapi ketika melihat Performa Irak Waktu mengalahkan Indonesia Di Basra Itu saya jadi Pesimistis Saudara-saudara Susah Indonesia Akan mengalahkan Irak Walaupun tidak menutup Kemungkinan peluang itu ada Hasil paling maksimal Adalah seri Saudara-saudara Seri imbang Imbang itu Imbang itu Sudah masuk akal Karena Irak ini ya Saudara-saudara Sebelum Piala Asia Itu dia juga sempat Mengalahkan Vietnam Sempat mengalahkan Vietnam Itu kalau gak salah Di Hanoi 1-0 Saudara-saudara Sempat mengalahkan Walaupun pada pertandingan terakhir Uji coba terakhir Itu dia Kalah 0-1 Melawan Korea Selatan Tetapi saudara-saudara Dengan pemain seperti Song Yun Min Pak Hang Eh Pak Hang So lagi Wang Hei Chan Li Kang In Dengan peratih sekelas Jordan Klisman Dengan defender Kim Minjai Yang main di Bayern Kalah 0-1 Itu sudah cukup bagus Saudara-saudara Bagi Irak Dan Irak punya Seperti halnya Waktu Kualifikasi Piala Dunia Waktu pertandingan di Basra Irak ini punya Pemain-pemain yang sangat bagus Yang sangat merata Dalam hal produktivitas Kalau saudara ingat Waktu gol pertama Ke Gawang Indonesia Di Basra Itu kan yang menciptakan Back Basra Resan Kalau gak salah Itu dia main di Qatar Saudara-saudara Itu Kemudian ada beberapa pemain Dan jangan lupa Zidane Iqbal Itu juga akan main Zidane Iqbal itu Temannya Ivar Jenner Di FC Utrecht Kalau Zidane Iqbal itu Main di tim utama Ivar Jenner Itu main di Jong Utrecht Sama Zidane Iqbal ini Main di Manchester United Pinjaman Kalau gak salah Sebelumnya di Manchester United Nah ini adalah Pemain-pemain yang bahaya Kemudian ada lagi Aymen Hussein Mohanad Ali Itu juga bahaya Ali Jasin Kemudian Ali Adnan Jangan lupa Mereka punya defender Yang sangat tangguh Ali Adnan Jadi Saya sih tidak merasa Indonesia bisa Akan bisa mengalahkan Irak Walaupun Sekali lagi saya katakan Peluang itu ada Hal paling realistis Dari Indonesia Adalah bermain imbang Seri saja sudah cukup Sudah-sudah Entah 0-0 1-1 2-2 Jangan Jangan lagi mengulangi Kesalahan waktu di Basra Dan jangan lagi Pemain melakukan kesalahan Sistem defensif itu Sudah bagus Tetapi harus ditunjang Oleh disiplin pemain Komunikasi yang baik Dan sebaik mungkin Sebisa mungkin Menghindari Kesalahan Elementer Kesalahan Individual Pertandingkan Malaysia Saudara-sudara Saya itu lebih Cemas dengan Indonesia Kalau Malaysia itu Saya rasa Kalau melihat ya Melihat Hasil uji coba Hasil persahabatan Hasil pertandingan Selama ini Saya tidak terlalu Mengkhawatirkan Malaysia akan Bisa Akan bermain buruk Akan bermain Dia tinggal menjaga Konsistensi saja Dia akan menjaga ritmo Dia hanya Butuh sedikit Keberuntungan Tetapi Indonesia ini sedikit Bukan sedikit ya Banyak sekali Mengkhawatirkan lah Sudah-sudara Mengkhawatirkan Hasil uji coba Melawan Libya Yang dua kali kalah Kalah 0-4 Dan 1-2 Kemudian Kalah lawan Iran Itu juga sangat Ya sangat Membuat prihatin Banyak orang lah Membuat Membuat cemas Banyak yang Mencemaskan Indonesia Akan bermain Seperti apa Sudah-sudah Karena Yaitu tadi Kelemahan dasar Pemain Indonesia Itu selalu saja Selalu saja Itu selalu terulang-ulang Ulang-ulang adalah Kesalahan Kesalahan sendiri Selama pemain Indonesia Bisa Mengurangi Kesalahan itu Saya yakin Indonesia akan bisa Mendapatkan Hasil positif Tidak perlu menang lah Sudara-sudara Melawan Irak Cukup hasil Imbang aja Sudah cukup Tetapi ya Intinya adalah Tidak boleh melakukan Kesalahan Sebaliknya Malaysia ini Yang dibutuhkan adalah Taktik dan strategi Alternatif Maksud saya begini Ketika Faisal Halim Atau Arief Aiman Dihentikan Dimatikan oleh Pemain Jordania Kim Pangon Harus punya solusi Misalnya Memasukkan Mahamadu Sumare Atau Memasukkan Siapa Misalnya Morales Atau Apapun itulah Itu harus ada Strategi alternatif Taktik alternatif Supaya tidak mudah Dibaca Nah itu yang Menurut saya Kelemahan dasar Dari Malaysia Yang harus Diantisipasi oleh Kim Pangon Ketika nanti Pertandingan Pertama Melawan Jordania Tetapi saya juga Paham Baik Kim Pangon Di kubu Malaysia Maupun Sintayong Di kubu Indonesia Itu pasti sudah tahu Apa yang harus dilakukan Mereka sudah pasti tahu Dan mereka sudah Akan menerapkannya Di pertandingan Nanti Karena ini pertandingan Pertama itu Selalu tidak mudah Kalau Malaysia Maupun Indonesia Bisa mendapatkan Poin di pertandingan Pertama Sudara-sudara Apakah itu Satu poin Atau Tiga poin Nah itu Peluang Kesempatan Untuk tampil Di babak 16 besar Untuk lolos Ke fase knockout Itu terbuka Sudara-sudara Kalau satu poin Berarti nanti Pertandingan terakhir Eh pertandingan Kedua Itu kan Lebih Lebih mudah lagi Eh bukan Lebih mudah ya Maksudnya Secara jadwal ini Sebenarnya Indonesia Maupun Malaysia Ini diuntungkan Karena pertandingan Terpaling berat Itu akan dihadapi Ketika yang terakhir Sekali Indonesia itu Akan melawan Jepang itu Pertandingan terakhir Sementara Malaysia itu Yang pertandingan Paling berat itu Korea Selatan itu Terakhir Jadi kalau pada Dua pertandingan Awal Bisa mendapatkan Poin Nah misalnya Misalnya ya Indonesia atau Malaysia bisa Mengalahkan Jordania atau Irak Itu kan berarti Poinnya tiga Berarti nanti Di pertandingan kedua Melawan Bahrain Atau melawan Vietnam Itu bisa lebih Santai Bisa lebih Santai Sebalik Sementara Vietnam Tidak punya Banyak pemain Utamanya Banyak yang absen Karena cedera Tentu saja Indonesia Waktu pertandingan Melawan Irak Tidak kalah Dengan skor telah Begitu pula Malaysia Bahrain itu Melawan Korea Selatan Di pertandingan Pertama itu Sudah pasti Dia kalah Kalah dan mungkin Skornya bisa Tiga gol Menurut saya Tiga gol Dua gol Minimal Tiga gol Dua gol juga bisa Itu juga akan Membuat Bahrain Tertekan di pertandingan Kedua Sehingga Kalau Malaysia bisa dapat Poin di pertandingan Pertama Itu akan Bermain jauh Lebih santai Melawan Bahrain Di pertandingan Kedua Dan saya rasa Itulah Yang membuat kita Harus optimistis Saudara-saudara Saudara-saudara Itu tadi Pembahasan kita Hari ini Saudara-saudara Kita sudah Bicara panjang Lebar Tentang Piala Asia Tentang pertandingan Dua tim Serumpun Dua tim Bertetangga Dua tim Bersaudara Indonesia Dan Malaysia Harimau Malaya Dan tim Nas Garuda Yang akan Sama-sama Memulai Kampanye Kemping Piala Asia 2023 Pada hari Senin Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 Malaysia Dihadapkan Pada Jordania Sementara Indonesia Akan berhadapan Dengan Irak Jordania Dan Irak Itu juga Bertetangga Saudara-saudara Bertetangga Saudara-saudara Irak itu Berbatasan langsung Dengan Jordania Salah satunya Di sebelah Barat Sementara Indonesia Juga sama Berbatasan langsung Baik darat Maupun laut Dengan Malaysia Jadi ini menarik Ini menarik Ini menarik Saya tidak tahu Apakah ini semacam Cocok Kologi Atau semacam Ada sinyal Dari langit Saudara-saudara Tapi faktanya Seperti itu Walaupun Dua tim Bertetangga Ini akan bertemu Saudara-saudara Ini adalah Pertandingan yang Tidak mudah Dan akan menjadi kunci Nah Malaysia itu Punya potensi Untuk mengalahkan Jordania Atau setidaknya Bermain imbang Bermain seri Sementara Indonesia Kemungkinan besar Akan sulit Mengalahkan Irak Potensi Paling logis Paling masuk akal Adalah Hasil imbang Hasil seri Indonesia punya catatan Yang cukup bagus Ketika menjalani Pertandingan pertama Piala Asia Tidak pernah kalah Tidak pernah kalah Saudara Kalau tidak menang Ya seri Kalau tidak menang Ya imbang Nah Sementara Malaysia Catatan di Piala Asia Sebelumnya Tidak terlalu bagus Saudara-saudara Jadi Ya memang ini Tetapi 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 Kalau kita bicara Sekuat sekarang Kekuatan Malaysia itu Jauh lebih padu Jauh lebih solid Jauh lebih Mapan Matang Tim Panggon sudah membuktikan Persentase kemenangan dia Cukup bagus Sementara Sintayong ini Tampaknya masih mencari-cari Kemungkinan Starting line up Seperti apa Kemungkinan Pemain-pemain Seperti apa Yang akan turun Tetapi Saudara-saudara Tetapi Saya rasa Kita semua ini ya Sebagai orang Indonesia Sebagai orang Malaysia Sebagai warga Asia Tenggara Itu harus optimistis Saudara-saudara Harus optimistis Optimistis Wajib Saudara-saudara Wajib Dan saya rasa Udah cukup ya Saudara-saudara Pembahasan kita hari ini Kalau ada salah-salah Ya mohon maaf Namanya juga Gadungan Saudara-saudara Wajar Kalau gadungan itu salah Tetapi Kalau benar Saudara-saudara Berarti Sebuah kebenaran Kalau Saudara-saudara Merasa channel ini Bermanfaat Berguna Menghibur Menginspirasi Silahkan like Share And subscribe Tapi Kalau tidak Saudara-saudara Abaikan saja Skip Jangan ditonton Tetapi Jangan juga Di report Kasian saya Saudara-saudara Ikuti juga Akun media sosial Komentator gadungan Ada di Instagram Ada di Facebook Dan ada di TikTok Oke Saudara-saudara Sampai bertemu lagi Di edisi-edisi berikutnya Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna Dengan tema-tema yang jauh lebih konyol Dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan Salam olahraga dan Merdeka Terima kasih kerana-tema yang jauh lebih konyol Terima kasih kerana-tema yang jauh lebih konyol